Dalam keadaan sehat Atau di tempat kalian apakah Mentung-mentung kalau Palembang Dari semalam, nikmat sekali Suhacara Nikmat untuk tidur Oke, hari ini Kita akan Coba Bicara atau Ya, diskusi sedikit Bagaimana sih Membuat atau menyusun Sebuah konsep Konsep perancangan asitektur Materi ini Saya ambil dari Materi-materi ada Beberapa mahasiswa, kalau kurang lebih 4 Mahasiswa yang saya pilih Secara acak Tidak berdasarkan produk yang Terkumpul, bagus atau Tidaknya, tapi saya pilih secara acak Dari UTS, kemudian Dari presiden Dan dari transformasi Bentuk Kita coba lihat Dari campur-campur yang Teman-teman kalian kumpulkan Yang sudah Teman-teman kalian kumpulkan Dan kita coba Bedah Pelan-pelan Kita akan coba lihat Bagaimana Kaitannya antara Programming Bull sampai Problem statement Sampai ke Transformasinya Nyambung Pendah Terkait dengan Bukul diagram Dan segala macam Ini sebagai dasar Kalian mencoba Menyusun sebuah Konsep Perancangan Asli Mungkin Saya akan memberi sedikit Masukan-masukan Atau Memberi Apa ya Iseng Pemikiran iseng Saya Untuk Menamai Konsep Yang sudah Terkumpul Ini yang pertama Saya juga Tidak tahu Punya siapa Saya akan coba lihat Semoga Terlihat jelas Saya Jendul Oke Kasus ini Mencoba melihat Kita akan Sama-sama tahu Kasusnya adalah Sebuah rumah tinggal Kadang-kadang Seperti itu Kemudian Ada Ini jumlah orang Sampai Orang Kemudian Menjadi Menarik Ada Krimnya yang Dijantumkan Diperkamuk Padat Apada Kapling padat Jadi Diperkotakan Terus Yang ingin Dimunculkan Di sini Adalah Cahaya Dan Penggawaan Kemudian Coba diangkat Dari sini Adalah Kualitas Iklim Contoh Ini bukan Contoh Yang Dalam Tanah Kutip Tepat Mungkin Ada Beberapa Setelah Kita Proses Perjalanan Kita Lihat Ini Sebenarnya Problem Dari Tapak Atau Problem Desain Ini Yang Setelah Saya Baca Baca Lagi Apa Yang Kalian Kumpulkan Kadang Problem Dari Tapak Sebenarnya Kalau Problem Dari Tapak Itu Masuknya Di Fakta Sini Nanti Ada Beberapa Contoh Contoh Ini Akses Menuju Lahan Terbatas Ini Sebuah Fakta Sebuah Data Problem Dari Desain Adalah Bagaimana Kemudian Penyelesaian Akses Menuju Lahan Tersebut Ini Menjadi Permasalahan Desain Yang Harusnya Terselesaikan Oke Ada Beberapa Catatan Satu Yaitu Ini Pencahayaan Kemudian Permintaan Dengan Sirkulasi Jadi Ada Cahaya Ada Sirkulasi Terkait Dengan Sehingga Sebenarnya Pada Problem Ini Lebih Ke Permasalahan Tanggap Iben Terkait Dengan Cahaya Terkait Dengan Awal Pengawahan Kemudian Sirkulasi Sirkulasi Bisa Sirkulasi Cahaya Sirkulasi Pengawahan Bisa Juga Sirkulasi Manusia Itu Dulu Kita Bisa Catat Ini Kondisi Lahannya Sudah Ada Tara Selatan Sehingga Ini Menjadi Pasti Timur Ada Ada Kesana Sebuah Contoh Yang Cukup Ideal Jadi Menghadap Ke Utara Itu Bangunan Menjadi Sangat Ideal Karena Lintasan Mataharinya Itu Melintasi Di Punggung Bangunan Itu Menarik Daripada Harus Berhadapan Yang Rumit Itu Ketika Berada Arah Depan Tapak Arah Depan Bangunan Itu Menghadap Ke Timur Atau Ke Barat Jadi Agak Ribet Penanganan Kemudian Disini Tercatat Sudah Presiden Yang Juga Menarik Banyak Mencoba Salah Satunya Ada Bukaan Di Bagian Tengah Kemudian Juga Model Bangunannya Juga Sederhana Kalau Dari Contoh Yang Ini Ada Bukaan Disini Dan Bagian Sini Jadi Ada Ada Area Hijau Disini Dan Disini Kemudian Dengan Bentuk Yang Sederhana Ini Bubble Diagram Dari Diagram Dari Taraf Tepuan Dari Sini Terlihat Bahwa Perancang Dari Bangunan Ini Mencoba Melihat Banyak Bukaan Ada Taman Kemudian Torong Menjadi Fokus Utama Dia Dia Yang Menghubungkan Cuman Cuman Yang Jadi Dari Beberapa Bubble Diagram Yang Dikumpulkan Tidak Terlihat Yang Menjadi Sentral Bangunan Atau Menjadi Sentral Rumah Itu Yang Belum Terlihat Apakah Di Ruang Keluarga Di Ruang Keluarga Tapi Menjadi Sentral Menjadi Sentral Utama Dari Bangunan Atau Pada Yang Mana Atau Tamannya Atau Ini Menjadi Sentral Menjadi Koneksi Antara Kesemua Ruangan Baik Di Orang Keluarga Maupun Keluarga Menarik Di Kasus Ini Adalah Budi Transformasi Bentuknya Bentuk Yang Biasa Dikurangi Saya Juga Tidak Tahu Kenapa Alasannya Dikurangi Didorong Ke Bagian Celah Apa Maksudnya Celah Itu Kemungkinan Sebenarnya Bisa Dijabarkan Lebih Lanjut Apakah Ini Terkait Dengan Terkait Dengan Pengawahan Disini Tapi Cadutan Catutan Saya Cukup Diten Di Kasus Ini Adalah Ada Lubang Di Bagian Untuk Memasukkan Cahaya Sesuai Dengan Presiden Di Kasus Yang Ini Sehingga Saya langsung teringat lagunya Elton John dengan Josh Michael Sepertinya bisa digunakan atau bisa ditempatkan sebagai sebuah konsep untuk menjelaskan Hal ini kemudian permasalahannya adalah lebih ke pertajaman kasus ini Atau korelasi antara bentukan di sini yang mencoba jangan sampai tidak ada cahaya yang masuk ke dalam rumah Itu kan inti dari perkataan ini juga seperti itu Jadi pencahayaan itu bisa maksimal sampai semaksimal mungkin pada waktu pagi sampai siap hari sampai sore Yang gelap itu pada saat malam sebelum itu pencahayaan itu menjadi maksimal Otomatis pencahayaan maksimal juga harus dipikirkan juga cross ventilasi karena ada pengawahan Jadi permasalahan yang belum nyambung adalah ini Bentukan-bentukan kemudian flow atau cara berpikir, pola berpikir dari papa Kemudian studi presiden sampai transformasi bentuk itu sudah nyambung semua Sehingga yang perlu diperhatikan justru pada menyusun kata-kata di problem Itu kasus Dari sini terikat bahwa dari kata-kata kunci Cahaya, pengawahan, dan segala macam Keberatan, papa, indikasi, dan kemudian konsumasi bentuk Bisa sedikit banyak menjualkan atau bisa tersusun sebuah konsep yang cukup menarik Yang memotif dari kedua judul laku si Josh Michael dan Calvin John Ini mencoba berpikir lebih kreatif lagi dalam menyusun sebuah konsep Itu dulu Sebelum ada tiga kasus berikutnya Ada pertanyaan dulu Oke itu jangka pertama Kita coba jangka ke dulu Ini jangka jadi sangat kecil sih Silahkan kalau mau tanya Kalau belum, saya lanjutkan dulu Oke Ini karakter dari pengguninya Diperjelas TNS Kolektor barang antik Ini bukan itu nama hias Saya suka main game Saya suka main game Jadi Lebih kepada sebuah relaksasi Lebih ke rumah Menjadi tempat benar-benar beristirahat Kegiatan bersantai dengan keluarga Kecenderungan dari kataristika pengguna atau pengguni rumah ini adalah Mereka punya kesibukan atau hobi yang sendiri-sendiri Tapi bagaimana kemudian menciptakan Maksudnya suasana baru apalagi seorang ibu Itu bagaimana Bisa dipahami, bisa diinterpretasi bahwa seorang ibu ingin menginginkan sebuah rumah yang komunikasi antara anggota keluarganya itu tetap terjadi Oke Katakanlah ini diparembang Banyak bukaan Oke Memaksimalkan Memanjang Efisiensi Oke Langit-langit yang tinggi dan segala macam Kebisianan dan segala macam Cuma yang menarik disini Yang sobat saya Ungkap disini adalah Bagaimana Studi presiden Yang coba dikumpulkan dari kasus-kasus ini Yang kasih beberapa kasus terkait dengan programmingnya Dari contoh kasus yang dikumpulkan dari studi presiden Terlihat sekali usaha untuk mencari contoh sebuah rumah yang korelasi antara Lantai dasar, lantai satu, dan lantai atas itu masih terkoneksi Contoh kasus yang ini juga di rumah yang ini juga terlihat sekali korelasi Atau konektivitas dari ruang itu juga terjadi Di kasus ini juga di kasus yang ketiga juga terlihat Bagaimana orang di ruang di lantai dasar masih punya Koneksi dengan orang yang di lantai atas Kemudian ini yang saya masuk Sebenarnya Kita bisa menentukan Ruang keluarga menjadi sentral Menjadi Fokus utama Yang semua Pandangan Sudut pandang Penghuni Itu bisa masih terkontrol melalui ruang Atau Dari ruang keluarga kita bisa melihat keseluruhan bangunan Atau keseluruhan ruang-ruang yang terkoneksi Karena di sini Di karakter penghuni Sudah bersantai ke ruang keluarga Jadi ruang keluarga menjadi sentral Dan di transformasi bentuknya itu tidak terlihat ya Konektivitas antar ruang karena konektivitas antar ruang Sehingga itu yang menjadi fokus utama Atau kemudian Kalau kemudian bangunan ini punya konsep sebagai Powering Powering itu space yang mengalir Terus menurut mengalir Sehingga ada Ada korelasi Baik dari Dari ruang keluarga ke Dapur Dari ruang keluarga ke Ruang tamu Dari ruang kamar di lantai 2 Taksis seperti bangunan ini Ada konektivitas Dari atas ke bawah Dari ruang Di bangunan ini juga ada Itu sih yang Sempat terpikir Kenapa tidak menjadi Atau dikonsepkan menjadi Uang yang mengalir Antar ruang-ruangan yang ada di dalam rumah itu Rumahnya mungkin tampak dari luar box Karena ada permasalahan kebisingan di sini Ternyata juga kebisingan di sini Tapi di dalam rumah Benar-benar bisa menjadi akrab Karena aktivitas setiap anggota keluarga itu terpantau Ada interaksi visual Baik yang di lantai 2 Maupun di lantai bawah Lantai besar Maupun di dapur Dan segala macam Sehingga Kebersamaan itu masih Masih tetap terjaga Tidak hanya sibuk di dalam kamar Tapi sudah Ada koalasi yang jelas Antara anggota keluarga Yang bisa Dimunculkan dari kasus yang tinggi Kasus yang berdua Dari Saya melihat Perlasinya di studio presen Dan transformasi bentuk Bentuk Oke lah Gak masalah Cuman ini jadi pertanyaan Kalau ruangnya cukup sempit Mengapa masih ada gang Di sini Ini fungsinya Kan apa Kemudian Kalau saya terlalu cepat Tolong di Di Dikat aja Jangan lupa Udah gini Jendela yang keluar Atau Bentuk yang keluar Dari Atas Lahan yang cukup sempit Ini yang agak risiko Mungkin itu Contoh kedua Saya habiskan dulu aja Contoh Tiga Contoh ketiga Mungkin agak berbeda Kita coba Saya Kalau Sampaikan Ini kondisi Tafak Screenshot Dari apa yang sudah Dikumpulkan Sehingga mungkin Agak pecah Hasilnya Ini tapaknya Buasanya segini Berada di Katakanlah di Pemikiman warga yang Padat Kemudian Ini catatannya Catatannya Programingnya Mengadap timur Sehingga ini Jadi profan sendiri Pengen Menggunakan Beton Dan aksen Kayu Permasalahannya Apa Ini juga Catan Tidak jelas Apa Apa Kaitannya Dengan Apa Apakah Di sekitarnya Bentuknya Bentuknya Seperti itu Atau Banyak Menggunakan Peton Menggunakan Kayu Banyak Vegetasi Dikaman Konsepnya Oke Vegetasi yang Coba Dimasukkan Di dalam Rumah Kemudian Ini Memerbang Suara Posisinya Dari Jalan Yang Ada Di Sekitarnya Problemnya Ini Jelas Tidak Tidak Masalah Di sini Juga Terlihat Lagi Apakah Tanggal Ini Menjadi Sentral Dari Rumah Ini Atau Apa Tapi Dari Yang Sudah Dikumpulkan Bisa Sedikit Saya Beri Pandangan Komentar Sedikit Adalah Sudipresiden Jadi Banyak Dari Kasus Kasus Ini Justru Sudipresiden Sudipresiden Cukup Kuat Yang Kemudian Membantu Kalian Atau Membantu Kasus Kasus Ini Untuk Dirumuskan Menjadi Sebuah Konsep Perancangan Rumah Ini Rumah Ini Di Jepang Bentuknya Kotak Ini Buda Yang Saling Menumpuk Kubus Kubus Yang Ditumpuk Kemudian Kujek Ini Kubus 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 Tidak Tidak Masalah Kubus Kubus Ditumpuk Dan Segala Macam Kemudian Terlihat Sekali Di Perpaksana Studi Transformasi Bentuknya Terlihat Terpengaruh Sekali Untuk Kubus Atau Bentuk Balok Yang Ditumpuk Yang Sekarang Yang Memang Perlu Dimirinkan Seperti Dari Kasus Ini Kemudian Mengapa Tidak Dimunculkan Bahwa Tumpukan Tumpukan Balok Itu Menjadi Konsep Utamanya Seperti Permainan Di Kasus Ini Tidak Jelas Juga Bagaimana Profil Dari Penggulinya Sehingga Tidak Bisa Mereksplor Lebih Lanjut Karena Ada Kasus Yang Sempat Saya Baca Juga Ada Ada Kliennya Itu Suami Istri Atlet Pemanjat Dinding Atlet Climbing Baik Climbing Yang Buatan Maupun Dia Dialang Itu Kemudian Di rumah Kelemahan Asyik Itu Dibuat Walk Climbing Dan Asyik Juga Itu Disini Saya Dari Dasar Sudir Presiden Dan Transformasi Tentuk Kenapa Kemudian Konsep Dibuat Menggunakan Itu Untuk Tentukan Balok Segala Masih Lanjut Kelemahan Dari Kasus Ini Adalah Tidak Jelas Yang Diproblem Ini Sehingga Problem Yang Jelas Dan Diagram Sama Seperti Yang Lain Menjadi Fokus Utama Dari Sentral Pengikat Dari Rumah Ini Apa Apa Yang Mau Dikanjalkan Dari Ruang Mana Yang Menjadi Jadi Ruang Pengikatnya Atau Ruang Yang Terdesign Secara Ruang Yang Menjawab Semua Permasalahan Yang Muncul Di sini Pertanyaan Di UTS Jadi Banyak Sekali Di UTS Yang Mengumpulkan Ruang Ruang Yang Kadang Tidak Terkait Dengan Permasalahan Dari Programming Programming Tentang Kejayaan Dan segala Macem Ini Diminjulkan Gambar Kamar Mandi WC Bisa Bukan Berarti Kamar Mandi WC Tidak Bisa Sebagai Representasi Dari Penyelesaian Permasalahan Desain Bisa Tapi WC Standar Contoh Berikutnya Yang Jujur Sangat Mengerak Baca Ketika Nesun Kemarin Saatnya Ini Batar Segala Macem Di Sebuah Kota Yang Cukup Padat Kemudian Profil Pengguna Ini Pemusaha Dan Manager Bindar 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 Lalu Ini Pemusaha Bindar 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 Memaksimalkan Ruangnya Kemudian Ada Kepadatan Itu Yang Bindar Bisa Bagaimana Penyelesaiannya Dan Sekala Bindar Ada Keinginan Untuk Lebih Kemodern Dan Tapi Tetap Mendepankan Tropikalitas Ini Skemanya Cukup Cukup Bindar Itu Yang Kalau Dari Terlihat Di Sini Menurut Saya Menjadi Sentral Bindar Buka Cukup Kuas Koneksinya Koneksinya Menarik Dari Kasus Ini Justru Pandang Studi Presiden Ada Bentuk Yang Cukup Di Luar Negeri Ini Kayak Gudang Rumah Gudang Yang Berada Di Tengah Kebun Kalau Di luar negeri Itu kan Ada Nangem Gandum Dan Segala Macem Ini Perlu Bar Atau Gudang Yang Sepertinya Ini Malah Seperti Dan Itu Kemudian Banyak Sekali Interpretasinya Dan Bahkan Indonesia Kemudian Diterapkan Kita Kita Tidak Punya Model Tipologi Untuk Seperti Ini Kalau Teman-teman Yang Ada Di Medan Atau Yang Ada Di Sekitar Jawa Tengah Kita Akan Bisa Menemukan Bentuk Ini Rumah Yang Digunakan Untuk Menjemur Tembakau Teman-teman Di Medan Di Deli Terima Kita Bisa Menemukan Sampai Sekarang Ada Rumah Penjemuran Untuk Daun Tembakau Bentuknya Menurut Seperti Ini Dan Secara Contemporer Ada Beberapa Jangan Tau Yang Menurut 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 Apa Dikurangi Apa Saya Tidak Terlalu Memperhatikan Atau Tidak Terlalu Memperdulikan Pengurangan Dan Yang Coba Saya Perhatikan Adalah Bintuk Ini dari baminan ini yang bisa diolah lebih lanjut tanpa harus sok praktik adiktif yang terlalu ribet karena ini miring dan segala macam itu kan perkara apa enggak tahu apakah bentuk ini nanti cocok dengan ketersediaan lahan yang kabarnya cukup sempit dan segala macam ini sebenarnya juga harus diperhatikan tapi dari bentuk yang dan transformasi bentuk yang dimunculkan, video presiden yang dimunculkan, profil yang dimunculkan siapa tahu pengusahaannya dan manajernya ini kaitannya dengan tembakau, upamanya bisa bercerita tentang itu bahwa jadi ada naraki tersendiri, sehingga kayaknya hasilnya, malah kemudian konsepnya menjadi konten koribuan house, yang belakangan ini sering dimunculkan sebuah bentuk yang sederhana, tapi kemudian bisa diangkat, bisa diadiktif untuk ada penambahan bentukan untuk memasukkan cahaya dan segala macam itu, terus aja dimundurkan supaya ada gelap peranya ada shading berefek pada ruang di jalan ini dan lebih ramah terhadap panas matahari yang ditropiskan itu sih beberapa contoh yang bisa dimunculkan dari apa yang sudah kalian membuatkan sehingga kita bisa aja kemudian mundur ke belakang, artinya dari studi presiden, kemudian dari transformasi bentuk yang sudah kalian kerjakan, kita nolek kembali, nolek ke program ini nolek ke program ini, sambil mengecek profil dari penggunanya ini ada sinambungan atau enggak? nyambung atau enggak? dari profil, dari programing, dari profil biasa, kemudian dari presiden, nyambung enggak? itu yang pertama, yang kedua dari data-data atau dari analisa yang sudah dilakukan, bisa enggak? tidak membungkus, itu menjadi sebuah hal yang menarik iseng, ini kebetulan kotak-kotak yang di tengah ini dan beberapa kotak yang di contoh sebelumnya ini isengnya saya, apa tidak? saya memunculkan sebuah konsep yang lebih menarik untuk menggambarkan isi dari karya-karyan seperti klang-klang, jubik, kemudian konditori, farm, konditori, 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 konditori. konditori, itu mengalir, bisa aja kemudian aliran, aliran uang, itu kan bisa aja kesalahan kata-kata yang mungkin agak, anak-kotip agak lebay tapi benar-benar menggambarkan ide-ide atau menggambarkan kenyataan dari sebuah karya-karya kadang-kadang kita perlu agak sedikit lebay untuk bisa menjual menarik perhatian ya, kalau menjadi seorang asidik, menarik perhatian si klien membungkus sebuah karya dengan sebuah kata-kata yang bisa lebih menarik perhatian sebuah konsep itu sebenarnya kan bukan kita mengada-ngada, bukan kita jualannya lebay, jualan tanpa isi, tapi bagaimana kemudian analisis data yang kita kumpulkan analisis yang kita lakukan, kemudian si udasa yang kita lakukan kan dibungkus dalam sebuah gimmick, bisa terkatakan gimmick konsep yang menarik kalau kalian perhatikan iklannya Samsung, iklannya Apple, iklannya Huawei atau apa itu kan gimmicknya cukup menarik kenapa enggak hal-hal itu kemudian diterapkan di konsep perancangan asfektor sehingga tidak lagi menjadi analogi komputer atau metafora apa, atau apalah yang kadang-kadang enggak ada isinya, atau segeda naturalis, sustainable design, tapi tidak-tidak ada ini apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikarci, dianalisis, kemudian ya ada ada benar-benar apa, ada hal apa yang menarik, kemudian kita bisa bungkus menjadi sebuah konsep yang lebih menarik, menjual, lebih menarik, lebih menggambarkan, intinya lebih menggambarkan isi dari apa yang sudah kalian lakukan itu mungkin yang bisa saya sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan dan segala macam itu Sengaja saya tidak munculkan namanya kecuali ini aja ini juga belajar dari beberapa, terutama paparan Hillman kemarin, saya mau lihat lagi karya-karya Hillman, oke ini anaknya cukup unik ketika membungkus sebuah karya ke dalam sebuah gimmick konsep perancangan apakah gimmick itu salah? tidak, asal itu ada dasar yang menggambarkan kesempatan daripada di sekedar, tiba-tiba menempelkan sustainable design, green architecture, itu terutama paham menurut yang ini, point space, ini sebenarnya bisa aja masuk kemudian lebih ke tanggap iklim kaitannya dengan pengawaan, kaitannya dengan pencahayaan tapi pada saat bersamaan juga bisa juga dipandang sebagai sebuah karya yang fungsional aktivitasnya apa, punya bagaimana itu muncul semua terkait juga dengan psikologi dan interaksi antara pengguna juga tetap terjebak kalau yang ini, yang jubik ini, kita kayak bermain-main ketika di PL1 kalian bermain-main, saya nggak tahu apakah kalian bermain mustakul dan segala macem atau bermain-main kita mengerjakan transformasi bentuk itu mungkin bagaimana itu menjadi ide dasar proses panjang ini bisa aja kemudian bisa jadi dengan pendekatan penakular atau lain yang menunjukkan kemudian ini bisa jadi dengan pendekatan penuntutan yang saya dan kamu sangat kemudian tembakau itu dari saya, adakah pertanyaan? tidak saya bahas semua Jadi rencana saya minggu depan nanti materi sedikit materi tentang skematik desain yaitu pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14 dan ke-15 saya akan membuka kesempatan kalian untuk diskusi artinya gini sebelum masuk ke UAS silakan kalian mempersiapkan karena asistensi asistensi dari yang akan kalian kumpulkan di UAS ke UAS modelnya seperti apa nanti minggu depan saya akan coba jelasikan dengan skematik desain itu bagaimana kemudian bagaimana menampilkan pemikiran skematik desain itu dalam sebuah poster ini juga bekal kalian untuk menyusun mulai menyusun portfolio apapun lah nanti masa depan kalian apapun profesi kalian berikutnya begitu itu dari saya silakan kalau ada pertanyaan terima kasih terima kasih kayaknya besok ini ngumpul studio iya pak iya pak silahkan kan nanti hasil akhir dari UASM ini sebuah portfolio nah jika yang nanti isi portfolio nya itu dari tugas-tugas sebelumnya kan nah kalau dari dari programming lalu analisa begitunya apa namanya itu berhubungan nah saat di presidennya tidak berhubungan dengan yang menelisih sebelumnya itu bagaimana pak bikin lagi atau silahkan disesuaikan silahkan disesuaikan kalau memang perlu diganti-ganti seperti tadi contoh 4 contoh tadi itu rata-rata programmingnya yang lemah atau bubble diagramnya yang coba saya ambil dari keempat tadi itu rata-rata justru saya ambil dari studio presiden dan dari transformasi bentuk yang ada keterkaitannya kalau memang perlu disesuaikan disesuaikan artinya disesuaikan itu mau diganti jadi diganti Pak studio presidennya apakah harus 5 seperti kemarin kalau yang di terakhir nanti terserah tadi contoh saya kan 4 contoh itu ada yang saya ambil 2 ada yang saya ambil 3 ada yang saya ambil 4 tidak harus tidak harus yang penting adalah bagaimana studio presidennya itu digunakan benar-benar digunakan diterapkan padahal yang mana dan contoh-contoh yang tadi studio presidennya yang saya ambil adalah tipologi bentuk tampangnya bukan pada personasi atau bukan pada susunan ruang susunan ruang personasi atau pada apanya terserah kalian mau mengambil siwi presiden dari pandang apanya kalau tadi benar-benar hanya dari bentuk 4-4 nya itu saya ambil hanya dari tipologi bentuk bukan belum pada tipologi ruang mungkin ada tadi employee space itu tipologi ruang yang bisa diambil jadi benar-benar di apa ya di review kembali kalau memang perlu diganti diganti apakah harus lima-lima lagi tidak juga seberapa banyak seberapa perlu dan seberapa representasi dan hal apa jadi benar-benar diekstrak sudah benar-benar di diperas kalau yang kemarin siwi presiden kita coba melakukan siwi presiden terhadap bentuk terhadap uang samping apa sih nah sekarang apakah perlu ketiganya apa hanya satu yang penting adalah kalian sudah mulai bisa belajar apa sih gunanya siwi presiden dan bagaimana pengaruhnya terhadap sebuah proses pelanjang itu itu yang penting itu terima kasih kayak tadi dari contoh-contoh tadi saya tidak memunculkan sama sekali kesalahan keuang analisis menjual analisis spasial apa perlu dalam sebuah proses perancangan studio perlu gitu tapi dalam sebuah sebuah poster portfolio silahkan kalian mulai pelajari lagi poster-poster itu apa akan perlu atau cukup dari bubble diagram tapi bubble diagram itu representatif representasi dari jadi bubble diagram itu proporsional karena keuang keluarga ternyata paling besar di skam itu besar kamar tidur anak lebih kecil dari kamar tidur utama bisa ditampilkan seperti itu kemudian programmingnya apakah harus cool pack dan segala macam bisa tidak ditampilkan secara skematif jadi simbol-simbol silahkan bisa jadi itu masalah teknis penyampaian nanti kita akan pelajari di minggu depan skematik desain kita belajarnya dari contoh-contoh yang sudah pernah dilakukan orang itu terutama si apa yang paling gampang si di kemarin kita akan bombak itu ada lagi jadi percuma saja yang kemarin kita lakukan tidak terserah sudut pandangnya kalian memandang untuk tercuma atau jadi kita pernah belajar salah bahwa ini tidak tercuma event sampai detik ini pun apa yang kalian sudah kumpulkan apa yang hasil dari diskusi-diskusi yang pernah kita lakukan bahwa ini itu masukkan dan ilmu baru enggak ada di buku cukup materinya tetap saya akan saya rekam kan rekam saya akan munculkan di youtube dan materi paparannya tidak akan selesai cukup kita ketemu depan ya sehat-sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih banyak pak terima kasih